Orang tahu, orang ini tahu bahwasannya asetnya banyak nih, kenapa nggak diserahkan pada kita. Nah, kita kan bicara melalui perspektif hukum. Jisumasul ini tahu persis mengenai hukum ini. Karena dia dikelilingi banyak pengacara gitu ya. Kelilingi banyak pengacara, dia tahu persis masalah hukum ini. Jadi gini, ketika si piutang ini atau misalkan si orang yang tertipu ini menguasai aset penipu dengan serta-merta. Misalkan si bapak ini dan teman-temannya itu menguasai lahannya, terus menguasai rumahnya dengan penguasaan serta-merta. Tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu bisa dikategorikan, memasuki pekarangan orang lain, atau misalkan melakukan perampasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TechTiddy. Ya, teman-teman, kali ini kita ngomongin tentang Kesya Al-Mansur ya. Ini tentang si Arab, temen-teman Yusuf Mansur, temen atau jongosnya lah. Intinya mereka berhubungan. Nah, sebelumnya saya sudah komunikasi dengan orang dalamnya, orang Yusuf Mansur ya. Dia mengatakan bahwasannya si Arab ini kan sering nongkrong di kolam, ngobrol sama Yusuf Mansur. Ya, dia nggak tahu yang direncanakan apa. Tapi yang jelas, orang ini ya, orang dalam Yusuf Mansur ini ya pernah masuk ke rumah Yusuf Mansur gitu lah intinya. Bahkan masuk ke sesuatu yang mungkin lebih pribadi, lebih privat gitu. Nah, temen-temen, ini ada video dari Cia TV ya. Nanti saya akan jelaskan tentang terkait hal-hal yang berkaitan dengan Kesya Al-Mansur. Temen-temen, kita lihat dulu videonya. Apa yang membuat nasabah ini percaya begitu pada tawaran Yusuf Mansur ini? Ya, karena omongan-omongan surga, mas. Janji-janji manis begitu ya. Oke. Namanya ini, mas, sama dengan pendakwa ya kan, omongannya begitu, religius. Kita yang orang awam, biasa-biasa saja. Untuk mendengar KMP itu, apalagi dia Ustadz Pondal. Ya, kita mau percaya saja, mas. Apalagi di ilang pertama nih, dia pas sesuai draftnya yang dia buat itu, 100 juta. Awal-awal. Awalnya. Cuman yang ke-12 kali ini, yang ke-12 berikutnya ini udah gak kawur. Udah gak sesuai draft itu. Ketika ciciran pertama, ini sesuai dengan proposal yang ditawarkan. Nah, ini ketika mulai pembayarannya sudah tidak jelas, tidak sesuai yang ditawarkan. Nah, ini apakah ada upaya dari nasabah untuk menghubung Yusuf Mansur protes secara langsung begitu? Ada, kita kan punya grup, WhatsApp, kita punya ketua koordinator dan kuarka koordinator. Nah, kalau kita misalnya udah jatuh tempur, udah bulan, berganti bulan kita mendorong ketua ini atau koordinator yang lain untuk menanyakan masalah pembayaran ke kitanya ini, rivalnya ini. Oke, oke. Iya. Kalau dibilang ini mas ya, saya juga bingung juga nih pas dia buat draft itu dia dengan secara sukarela untuk membuat draft pengembalian itu akan menjadi, akan mengganti. Tapi pas udah berjalan, udah kedua, ketiga, itu susah maksudnya untuk dihubungin, untuk diminta. Dan percayaannya juga, ke kitanya juga, dibilangnya kita sodako, pada kan kita itu uang-uang kita sendiri. Hmm, oke, 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 ya. Jadi, ketika awal-awal, awal pertama Yusuf Mansur, cicera pertama itu sesuai dengan draft, kemudian berangsur-angsur ini tidak jelas begitu ya, dan kemudian Yusuf Mansur ini terkesan sulit dihubungi begitu mas ya. Oke. Oke, selain tawaran janji-janji manis begitu mas, apakah ada semacam ancaman kepada nasabah begitu ya, misalkan kalau nasabah nanti akan melakukan upaya secara hukum, nah ini akan mendapat resiko hukum kembali begitu kepada nasabahnya sendiri. Apakah ada ancaman seperti itu dari Yusuf Mansur? Nah, jadi setelah terjadi, ya ini seolah-olah Yusuf Mansur ini justru bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah baru mas ya. Nah, ini apa yang dirasakan oleh para nasabah mas? Nah, ini boleh diwakilkan secara pribadi oleh mas Yerini, perasaan kecewa atau gimana kepada Yusuf Mansur tersebut. Ya, kurang jelas masalah mas. Nah, ya, ini kan Yusuf Mansur datang seolah-olah ingin menyelesaikan masalah begitu ya. Oh ya. Nah, tetapi yang ada justru menambah masalah baru begitu, yang menambah masalah lebih rumit begitu kan. Nah, ini yang dirasakan oleh para nasabah sendiri. Nah, ini perasaan bagaimana kecewa atau seperti apa ini bisa diwakilkan kepada mas Yeri, mewakili semua nasabah itu. Ya, kecewa lah mas. Masalahnya, kalau misalnya dibuat gampang ya, bisa dibuat gampang. Asetnya Arab itu banyak mas yang udah jadi rumah. Atau ada aset pribadinya dia atau aset warisan keluarganya dia itu banyak. Kalau misalnya dibuat gampang mas, itu aset-asetnya itu yang perumah yang sudah jadi ya, kenapa nggak diserahin aja ke kita apa? Oke, begitu ya. Artinya kita buat kita gitu. Kenapa harus pakai tingkat ketiga ini? Yusumasur ini ya? Iya. Kalau lebih lama gitu. Kalau misalnya sangat kecewa banget loh. Ini apa namanya, udah tahu. Bakalan kayak gini. Harusnya kita nggak ikutin apa yang dia ini. Kalau misalnya saya tahu ya. Jadi, ya, ini perasaan kecewa jelas ya kepada sosok Yusumasur sebut ya. Nah, mas Heri, ini kalau boleh saya tahu mas Heri ini uang satu sejuta, ini tidak banyak mas Heri. Ini kalau boleh tahu ini mas Heri menggunakan uang sebesar itu dari kapan mas Heri? Dan mas Heri ini berprofesi sebagai apa begitu? Oh, iya. Sebelumnya, kita berpelajari dari awal. Saya kan ini baru nikah tuh, 2017. Oke, iya. Iya, nak. Adalah kepinginan kita berdua, saya sama istri, untuk memiliki rumah pribadi untuk kembali juga masa tua, kan. Oh, oke, iya. Nah, karena saya baru nikah, saya belum punya duit waktu itu. Saya yang mencukur, tapi udah ada info-info rumah KPR murah dari Adi, di anak-anak Pancung. Oke. Akhirnya saya memberikan diri untuk meminjam uang di bank waktu itu. Oke, iya, iya. Totalnya itu saya pinjam itu Rp83 juta. Rp83 juta itu saya nggak store semua. Rp83 juta itu yang saya Rp80 juta, yang Rp3 juta mendapatkan. Nah, yang Rp70 juta saya jadikan DP pertama, cicilan DP pertama. Yang Rp10 juta saya buat, saya belikan motor, karena saya, gitu kan, hanya kulit pabrik ya. Ya, saya belikan motor, niatnya itu untuk sampingan saya untuk mengumuti OJ Online. Oke. Iya. Nah, yang sisa-sisanya itu saya kumpulin dana lagi, dibantu dengan keluarga saya. Ada beberapa juta, cincin mas kawin, istri saya juga jadi korban juga, bro. Masya Allah, ya Allah, ya. Ya, pokoknya saya, kita ngumpulin lagi lah di setahun itu, baru kita menyaksaikan tentang sisa DP-nya itu. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, di sana ada beberapa catatan ya. Saya kan udah bilang tadi bahwasannya, saya sudah ngobrol dengan orang dalamnya ya. Mengatakan bahwasannya, si Harap itu ya, gak jauh dari sana rumahnya, gitu. Dia itu termasuk orang yang dalam tanah kutip lah. Orang yang punya warisan banyak dari orang tuanya, katanya gitu ya. Dan, si Harap ini punya banyak aset di sana, gitu. Keluarganya juga ada sebenarnya. Nah, karena hubungan dengan sesuatu yang sifatnya pribadi, gitu ya. Saya coba menyarankan kepada dia, bisa gak minta sesuatu yang lebih ini kepada tingkat kelurahan, gitu. Nah, ternyata dia tidak bisa. Oleh karena itu, saya sarankan kepada orang yang berkasusnya. Misalkan kepada yang tadi, gitu ya. Coba ke kelurahan, sebenarnya sederhana sih sebenarnya ya, kalau mau mengungkap itu ya. Masalah asetnya. Tapi, yang jelas bukan itu, teman-teman. Karena itu nanti ranahnya ke, apa ya, lebih kepada hukumnya, gitu ya. Kayak nanti saya bahas dengan orang yang bersangkutannya. Nah, berkaitan dengan aset yang dibicarakan tadi, Bahasanya, yang jadi pertanyaan adalah, ketika orang tahu, orang ini tahu, bahasanya, asetnya banyak nih, gitu. Kenapa gak diserahkan pada kita? Nah, kita akan bicara melalui perspektif hukum. Jisumasul ini tahu persis mengenai hukum ini. Karena dia dikelilingi banyak, apa ya, pengacara, gitu ya. Kelilingi banyak pengacara, dia tahu persis masalah hukum ini. Jadi gini, ketika si, apa ya, piutang, si piutang ini, atau misalkan si orang yang tertipu ini, menguasai aset penibu, gitu ya, dengan serta-merta. Misalkan si bapak ini dan teman-temannya itu menguasai lahannya, terus menguasai rumahnya dengan penguasaan serta-merta. Tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu bisa dikategorikan, apa ya, memasuki pekarangan orang lain, atau misalkan melakukan perampasan, intinya melakukan tindak pidana. Karena yang lebih privat lagi, ya, nanti dia itu kayak melakukan perampokan, pencurian, dan lain-lain. Nah, teman-teman, Jisumasul tahu persis. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang berkasus ini memahami bahwasannya ketika Jisumasul tahu kasus seperti ini, dan dia mencoba melobi dengan cara dia ini akan berkompromi dengan si Arab, dan menagih si Arab dan Jisumasul mengakui sisi kasusnya, dan Jisumasul yang mencicil ke teman-teman. Pertanyaannya adalah, Jisumasul uangnya dari mana? Apakah dari Jisumasul sendiri atau mengambil dari aset si Arab? Nah, ada banyak pertanyaan yang timbul di sana, ya, teman-teman. Apakah si Arab ini anak buah atau jongosnya Jisumasul, sehingga uang yang dikumpulkan sama si Arab ini untuk mengerjakan sesuatu hal yang berhubungan dengan Jisumasul, sehingga Jisumasul bertanggung jawab, atau si Arab ini mempercayakan kepada Jisumasul untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Dan Jisumasul diberikan aset untuk pengelolaannya, gitu. Sehingga dengan kategori ini, atau misalkan dengan hal-hal tersebut ya, dengan pilihan opsi-opsi tersebut itu, itu bisa dikatakan Jisumasul itu tahu persis apa yang menjadi aset Arab, misalkan apa yang menjadi penguasaan dia terhadap kasus Arab ini. Sehingga Jisumasul ini secara tidak langsung menguasai aset-aset tersebut, gitu. Jadi, pertama, teman-teman harus hati-hati, nggak bisa kayak gitu. Yang jelas, yang pertama memang harus lapor pidana yang lebih jelas, lebih konkret nanti baru ke perdataannya, teman-teman. Ya, terpaksa tentu Jisumasul juga. Oke, ini saran dari saya, teman-teman. Jadi, biar teman-teman lebih konkret jalannya nanti, ya, teman-teman bisa bicara dengan teman-teman acara, bagaimana cara mengetahui aset yang dimiliki seharap itu. Itu mudah sekali, teman-teman. Mudah sekali, gitu ya, teman-teman. Teman-teman nanti bisa konsultasi, gitu. Kalau misalkan pengacaranya kurang memahami, ya, nanti teman-teman cari referensi di Google atau ya nanti ditulis di kolom komentar, teman-teman. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.